Jajaran Sat Narkoba Pores Metro Tanggerang pada Rabu Siang menggerbek rumah industri pengolahan kikil yang digunakan menggunakan zat formalin di kawasan Negla Sari, Kota Tanggerang, Banten. Dalam penggerbekan, petugas mengamankan sampel kikil siap edar, serta cairan kimia yang digunakan sebagai bahan pengolahan. Penggerbekan dilakukan berdasarkan informasi warga yang mendapati tempat pengolahan kikil menggunakan zat kimia berbahaya di kawasan Negla Sari, Tanggerang. Dari lokasi, petugas menemukan cairan kimia pemutih pakaian atau tawas yang digunakan sebagai bahan pengolahan kikil. Ya, kurang tahu berbahaya sama enggaknya sih, kurang tahu. Emang jenis bahan kimianya apa yang dipakai? Kurang tahu yang namanya apa yang paling, apa anak-anak pakainya itu, pemutih apa-apa. Pemutih, itu buat apa? Ada perubahannya apa gimana? Ya, 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 inilah. Meliangin bersih atau gimana? Ada yang sudah kita ambil sampelnya bahwa ada di antara pengusaha itu yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti formalin dan sebagainya. Nah, hari ini kita lakukan semacam penggerbekan atau seperti itu. Industri kikil berbahaya ini diduga sudah beroperasi selama tiga tahun. Mereka memasarkan kikil mengandung zat berbahaya ke sejumlah wilayah Tanggerang dan Jakarta. Hingga kini polisi masih menunggu hasil uji lab dari kikil berbahaya tersebut. Aymar Rani, MNC Media, Tanggerang, Banten